Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Terkenalin, aku modulator kalian hari ini Ibrahim Ishak Langjah Sismadi Dan kembali lagi pada acara kami Pukhari, podcast Kim Sayarshi Dan di Pukhari ini Kita akan membawa sebuah acara Untuk pre-WAD Yaitu Potency Protect ourselves and bring justice for them Do you? Nah, sekarang aku ditemenin oleh salah satu kakak yang baik, hebat Dan juga sangat-sangat inspirasional Kenalin semuanya Halo, halo Kak, kenalin dong Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Julia Liska Biasa dipanggil Ica Terima kasih Mas Jalan udah diundang ke podcast Aku yang berima kasih Kak Ica udah dateng acara ini Terus mau memberikan Insight-nya ya Mengenai dunia Insya Allah Di dunia sebagai Penderita ODIV ya Iya Oke Kak, boleh sih kak Ceritain sih, mungkin ada teman-teman yang belum tahu Apa itu sih, apa sih itu ODIV Dan juga apa sih itu IV atau AIDS gitu ya Oke, mungkin disini aku jatuhnya sharing ya, karena kan bukan profesional gitu Iya Nanti khawatir ada salah kata, jadi agak-agak serem ya, Shay gitu Jadi, aku ODIV, orang dengan HIV, sudah kurang lebih 17 tahun, minum obat, latar belakangnya dari pemakaian narkoba dengan jarum suntik gitu Terus, ya udah deh, sampai sekarang gitu Kalau dibilang HIV atau AIDS itu apa, kalau dulu kayaknya serem banget ya Iya Buat aku pribadi gitu ya, pas tahu gitu Kayaknya di otak itu udah, taunya menyeramkan, mati gitu Jadi mindset itu udah kayak gitu Tapi kalau ditanya sekarang, penyakit HIV, AIDS, kalau menurut aku sekarang ya sama dengan penyakit, ada beberapa yang lainnya Yang memang dia harus minum obat dan di-maintain gaya hidup dan kesehatannya gitu Iya, iya Iya, iya Iya, Kak Ica tuh udah 17 tahun ya 17 tahun Wah, jujur untuk aku ya, yang mahasiswa kedokteran ya, sangat belajar juga, kita kan belajar juga ya Kita belajar juga tentang imun tubuh kita dan berapa berdampaknya Dan berada pada posisi Kak Ica sekarang tuh gak bisa kubayangkan, jujur, jujur gak bisa kubayangkan Dan itu juga untuk konsumsi obatnya itu juga harus tekun kan? Tekun, tiap hari, jadi sehari minumnya dua kali, ada berbagai macam obat, obatnya disebutnya antiretroviral ARV Biasanya kita taunya, antiretroviral terapi gitu, dan obatnya ada berbagai macam, nanti disesuaikan dengan si pasiennya tersebut gitu Kalau aku memang minumnya ada tiga macam, minumnya dua kali, pagi dan sore Jadi jamnya harus sama, misalkan pagi aku minum sepanam pagi, nanti sore sepanam sore lagi gitu Hmm, gitu ya 12 jam lah, kan aku bilang Wow, awal Kita harus sampai hari ini masih minum obat, gak bisa, enggak Harus disiplin banget ya, aku aja kalau kadang-kadang, walaupun masih bisa ke dokteran, kadang kalau dikasih obat, suka males-malesan Minumnya hamil, harusnya udah jam 2, minumnya jam 5 Iya, apalagi kalau antibiotik kan harus ya, kudu Iya, bener banget, bener banget Kurang lebih kayak gitu sih, cuma ya ini udah seumur hidup kan, obat itu harus diminum kan Jadi ya udah sih, kalau sekarang sih titiknya udah yang, kalau aku ya udah kayak minum vitamin aja gitu Mindsetnya yang diubah, kalau dibilang bosen, ya ada pasti bosen gitu, capek gitu Cuma karena ya itu tadi, emang itu udah aturannya dari dokter kan, harus minum gitu Oke Jadi minum deh Malah sih kayaknya udah gak setel, emang untuk kalau yang orang, apa, orang yang gak, yang odif emang itu pasti sangat mengganggu mental ya Makin lama makin kayak, apa, harus minum obat terus gitu, apa kan Psikologisnya Psikologisnya Teman-teman sesama odif gitu, teman-teman dari LSM, komunitas-komunitas udah bisa untuk menghadapi itu gitu ya, untuk dare sama diskriminasi sama stigma Tapi isu yang muncul beberapa tahun yang terakhir adalah, bagaimana teman-teman memaintain minum obatnya, ARV-nya Karena sering kali yang ditemukan kasus adalah teman-teman putus obat, nah sehingga nanti dia masuk ke fase AIDS gitu, yang udah lebih dari satu penyakit ada di tubuhnya gitu Btb, CK, ada hepatitis C, ada, apa namanya, toxo gitu, kayak gitu sih Wah Jadi isunya gitu sekarang yang adanya Iya Tapi ya Tapi ya Tapi ya Walaupun gitu Kit sebagai Nah Kan Kadang-kadang tadi Kak Ica udah jelasin tuh bahwa emang banyak banget cobaannya gitu kan Nah Tapi sebelum aku lanjut ke selanjutannya Aku pengen tau sih Kira-kira Dalam Mulut Kak Ica ya, saran dari Kak Ica Untuk teman-teman penderita lainnya gitu Teman-odif lainnya Apa sih yang harus Kita Apa ya Jaga Jaga Kalau buat teman-teman odif yang harus dijaga Ehm Semuanya ya, psikis Ehm Apa namanya, fisik Ehm Pola makanan, pola kesehatan gitu Karena itu kan Ehm Sama juga kayak Kalau buat pengalaman aku pribadi Sama juga kayak Narkoba ya Maksudnya dia ngerubah Ehm Gaya hidup gitu Ehm Artinya Kalau HIV AIDS kan artinya Kalau aku kan memang pengalaman dari Ehm Pemakaian narkoba dengan jaru suntik Dulu mungkin Atau tetap-tetap dengan jaru suntik Dan mungkin dari situ Virusnya kena gitu kan ya Ya berarti ya udah Itu udah jelas dong Berarti gue gak boleh lagi Pake narkoba lagi Ehm Atau Mungkin ada yang dari Seks bebas gitu ya Berarti di stop Ehm Apa harus Ehm Ya gak boleh seks bebas lagi Gitu Ehm Seperti itu sih Ehm Apa Perubahan perlakunya gitu Oh jadi mempunyai Ehm Dari makanan, minuman Ular naga Dan juga mindset ya Terutama ya Mindset Nah karena Kalau di virus HIV itu Ehm Apa namanya ya Memang obat itu paling pertama ya Karena dia Ehm Membantu menekan virusnya Ehm Ehm Virus HIVnya itu gitu ya Ya dengan obat AV tadi gitu Sehingga nanti ada Yang biasanya kita cek Namanya Ehm CD4 itu Yang akan melihat Ehm Saudara putih kita gitu Ehm Yang itu yang membantu untuk Ehm Kekebalan daya tahan tubuh kita Ehm Lebih baik lagi gitu Nah Kalau Ehm Obat itu udah pasti Nah yang kedua Yang paling utama adalah Ehm Ya mindset gitu Psikologis Jadi kalau buat teman-teman Odif Kalau kitanya Aku pas di awal ya itu Ngedrop banget kan Karena taunya Aduh gue mati nih Takut gitu kan Nah itu tuh Memang Si kisahku ngedrop ngedrop Makin ngedrop Tampak waktu itu Pernah sampai di kursi roda Gak bisa ngapa-ngapain Karena memang udah stress kan Jadi intinya stress gitu Nah Ternyata Pas Aku ikut ngomongin komunitas Terus banyak edukasi Ternyata yang paling penting adalah Ya menjaga Ehm Kalau sekarang sebutnya apa Mental health ya Mental health gitu Itu tuh harus penting dijaga gitu Karena Stres itu virus bisa menggerogotin Ehm Badan kita gitu Organ-organ tubuh kita gitu Tapi kalau lo happy Ehm Virusnya Insya Allah kalah lah sama Ehm Power reda Dengan kesenangan gitu ya Dari senyuman 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 kita gitu Ehm Ehm Wah Jujur Jujur udah tadi Waktu aku dengerin ceritanya tuh Aku tuh nyoba Posisiin diriku sendiri Dan jujur Apa Sakit juga Sakit juga Di hati Ya Allah Kalau misalnya aku yang disitu Gimana ya Tapi Alhamdulillah Ya bener sih ya Sekarang tuh Lagi marak-maraknya ya Mental health Dan segala hal yang sangat Menakutkan gitu kan Oke Baik Kita lagi tanya ya Sekiranya sebelum saya nangis ya Sebelum aku nangis ya Sebelum aku nangis ya Karena jujur Temen-temen semua ya Berada Aku tuh udah mengenal Kak Ica tuh dari lama banget Iya kan tau Saksi hidupnya Saksi hidupnya Jadi ya Saksi hidupku Hahaha Iya bener 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 Dari belum Berstatus Ehm Positif Terus sampe Lagi ngedrop-gedropnya juga Tapi kan jalan waktu itu masih Lagi kecil banget Dulu tuh aku pernah malik Kenal Kak Ica tuh waktu SD ya TK 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 Sekarangnya aku umurnya 20 tahun Dulu tuh waktu TK Masih kecil Kekil banget tuh Kayak mau dilempar aja Bisa gitu Hahaha Sekarang udah ini Lebih tingginya udah lebih dari Kha Ica Alhamdulillah Nah itu ada juga Safa aku juga Jadi saksi sejarahnya Kaya gitu Saksi sejarahnya Aku tuh jadi saksi sejarah Kak Ica Kak Ica juga saksi sejarah aku Iya Dimana aku Dari kecil sampe sekarang Baik Jadinya Untuk pertekian dulu nih Jadi Tadi kan tempat Kak Ica bilang kan waktu Pertama kali Dari sebelum Didiagnosa Terus akhirnya Diagnosis Nah Waktu didiagnosis tuh Apa sih yang dirasakan pada saat itu Waktu pertama kali Didiagnosis tau positif gitu ya Ada HIV ya Itu kurang lebih tahun 2005 Terus Kondisinya Lagi dalam kondisi hamil Hamil kurang lebih 5 bulan ke 6 bulan gitu Dalam keadaan kondisi udah gak pake gitu kan Udah berhenti gitu Tapi Apa namanya Ada beberapa keluhan Mungkin di ibu hamil yang biasa Yang normalnya Yang tidak ada virusnya Tidak ada virus HIV di badannya Mungkin itu biasa gitu ya Ada keluhan hamil Ada di bagian Apa Kewanitaannya gitu ya Nah Ini aku di cek semua Lab Itu gak ada apa-apa gitu Nah namun Keluhan itu masih tetap ada Gitu kan ya Nah terus Akhirnya Dokternya Melakukan tes Tapi waktu itu tuh Aku termasuk yang Mungkin Ya kalau sekarang aku udah bisa ngomong ya Mungkin saat itu dia emergency Dan harus Melakukan tindakan cepat Sehingga dia tidak Sempat melakukan counseling Sama aku Inform konsen gitu ya Inform konsen gitu ya Nah inform konsen Sedangkan kan aturannya Kalau Terhadap Kalau kita mau melakukan tes HIV Kan kita harus counseling dulu Iya Diberikan edukasi dulu Mau gak Emang melakukan tes gitu kan Nah itu Aku gak ada Jadi tahunya tuh Tiba-tiba Dari petugas lab Yang aku tanya lagi Kenapa ngambil Darah lagi Kemarin kan udah gitu ya Terus aku denger Ada satu nama Yang Itu Yang aku tahu itu Tes Buat HIV gitu ya Namanya Elisa gitu ya Oh iya Apa metodenya gitu Jadi pas aku Pas denger Elisa gitu Aku langsung Ngamuk Sangamuk-ngamuknya Di rumah sakit gitu Jadi Gak terima Ya macem-macem Perasaan yang gak terima Takut Marah gitu Mau Mau Aduh mau Mau pakai lagi juga ada waktu itu Perasaan Oke gitu Jadi Memang kondisinya gak Gak Apa Gak seperti kayak temen-temen yang Kalau sekarang kan Ada counseling dulu Diberikan edukasi Terus kemudian Memang berkenan Mau dilakukan tindakan baru Kemudian setelah tindakan Ada dua juga Hasilnya mau Positif Atau negatif Tetap di counseling Gitu Gini Jadi ya Pada Jujur Itu tuh Pasti kaget sih Siapa sih yang gak kaget ya Iya Takut aku marah Ngamuk di salah satu rumah sakit swasta lah Adalah Di Jakarta Selatan Aku ngamuk Ya di luar kendali aku kan Gitu kan Udah Sampai rumah marah-marah Ngamuk-ngamuk Ya itu masih dalam kondisi Aku lagi pakai pesi roda Karena Selama kurang lebih Selama hamil 9 bulan tuh gak bisa ngapa-apain Karena ada beberapa keluhan itu kan Di masalah Ya berhubungan ibu hamil Dan Apa namanya Daerah kewanitaan tuh Ada yang sensitif gitu kan Ya Terus ya udah Baru abis melahirkan Baru bisa Jalan lagi Oh iya Pasti Waktu itu bener-bener Shock berat ya Shock berat Shock Shock banget ya Marah Karena satu Kenapa Tiba-tiba 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 gue langsung tahu Gitu kan Terus Sedih Memarah juga gak tau marah sama siapa Sedih Takut Karena di Waktu itu masih takut cuma Mati Kan gak ada Dulu gak ada informasi Edukasi kayak gini Iya Kalau ini kan sekarang kita podcast Maksudnya edukasi penyuluhan HIV tuh Gak ada Gak ada Karena waktu itu 2005 tuh masih Masih apa ya Masih bertumbuh lah ya Berkembang semua hal itu Iya mungkin ada cuma Ya satu dua gitu Kalau sekarang kan Alhamdulillah temen-temen di komunitas Sama Apa namanya Temen-temen ODIF yang lain yang memang 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 Dia mau bersaksi gitu kan Banyak untuk memberikan Dari pengalamannya itu Akhirnya jadikan pelajaran gitu Wah Alhamdulillah ya Alhamdulillah masih ada Orang-orang baik yang masih membantu Aduh amin Sama-sama dong Kak Ece juga tuh apalagi nih Satu-satunya Ini gini ya Temen-temen semua ya Gue ceritain gak Kak Ece tuh salah satu hal yang Sangat membantu Untuk para Mantan pemakai Dan juga temen-temen ODIF Karena selama 17 tahun Sampai berapa tahun Tentanya kak? Iya 17 tahun itu Sejak Tahun status Terus berhenti Pake narkoba Akhirnya kan Aku Kan dokternya Sama Ibu Iya gini sama dokter Sama dokter Dokter Aisyah Dahlan Nah yaudah Akhirnya Dari Pas berhenti Udah langsung ikut beliau Terus akhirnya Aku cuma gini doang Di kepalaku Istilahnya mau digantikan Sejumlah nominal uang Kan gak akan mungkin Dan gak akan terhitung Seberapa Akhirnya aku cuma Dalam hati aku Gue bisa bantu apa Gue akan bantu Sampai Ketik dari penghabisan aku Aku gitu dulu Komitmennya Dan yang sesuai dengan Dulu aku sempat Alhamdulillah Masih sempat kuliah Hanya memang gak selesai kan Jadi sesuai dengan Apa namanya Jurusan-jurusan Yang aku ambil kuliah Sekretaris Sekretaris Jadi yaudah Terus kalau Kanselernya Waktu itu memang kan Ada sekolah-sekolah Jadi ikut Yaudah Jadi memang dunianya Disitu gitu Di narkoba dan HIP Alhamdulillah Jadi 17 tahun loh Teman-teman 17 tahun Kak Ica nih Berjuang Demi kebebasan Untuk para pantan pembakai Dan juga teman-teman Odif lainnya Dimana Kita harus tahu dong Walaupun kita ada Apa ya Masalah Kita tuh sebuah manusia Karena manusia kita harus Saling membantu Dan saling empower kan Iya Memuatkan Betul sekali Dan itu sesuai banget Dengan visi-visi Chimsa loh Oh Chimsa Tuh Teman-teman Chimsa aku yang lain Tuh yang lagi pada Hmm Jadi kalau Chimsa tuh Ada kayak tagline gitu Empowering medical student To improving national health Oh keren dong Nah Dan salah satunya nih Terima kasih juga pada Ibu Lora Dan juga Ibu PO Untuk acara potensi hari ini Yaitu Protect Yourself and bring guest tips for them Dan Do You Nah kenapa Do You nya ini Untuk mengajak kita semua loh Iya bener Bahwa Bukan gak harus Masih seorang kedokteran Gak harus Orang-orang yang di medis Atau Udah Udah Menjadi seorang Odif atau yang lain-lain Tapi kita Orang biasa Orang-orang pun Juga bisa membantu Dengan apa Membelajari Dan juga Menyalurkan informasi yang benar Nah Informasi yang benar Sampai yang penting Informasi yang benar Setuju Setuju banget Jadi memang gak 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 cukup di Profesional kan Benar 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 Aku juga masih dapet Diskriminasi yang benar Dari profesional Gitu kan Tahun berapa tuh Ya 2005 Cuma mungkin dari itu tadi Karena edukasinya Belum Belum Apa namanya Belum nyampe Gitu kali ya Jadi makanya Peran masyarakat Jadi siapapun Harus ikut berperan Betul banget Nah Bicaranya tentang diskriminasi ini Jadi ya kan tadi Nah tadi waktu yang profesional Dan juga masyarakat Kira-kira Apa sih yang paling Apa ya Mungkin Kata Apa ya Kata halus ya Pengalaman Kak Ica deh Mengenai diskriminasi sama Pada penderita Kak Odif Dan juga bagaimana Cara Kakak nge-battle Diskriminasi tersebut Battle Kayak game ya Say battle Kalau sekarang Udah bisa battle Wih Kalau dulu 2005 kan Menerima diskriminasi sama stigma Aduh langsung kayaknya Aduh Kok gue dijauhin Kok gue diperlakukan Seperti ini Gitu ya Apa Tanpa Aku Tanpa mau mengindikan salah satu rumah sakit Gitu ya Cuma memang saat itu Itu tadi Karena hidup Kak Aku gak ngerti kan Oh memang harus seperti itu Menangani Odif di rumah sakit Jadi Dengan Pakaian berlapis-lapis Kak Terus Semua harus diurus oleh Keluarga sendiri Gitu Jadi aku merasa Kok gini sih Kok gini sih Gitu Nah tapi Berjalannya waktu Ya sekarang Udah Sama aja sih Maksudnya Orang-orang udah Dalam hati ya Sama seperti orang Normatif yang Bukan Odif Odif Benar sakit Makanya Nah itu Waktu kecil pun ya Temen-temen ya Aku tuh Sama kaya cek sering banget Suka di gendo Buka jalan-jalan bareng Waktu itu kita pernah Kalau gak salah Acara Konser ya Sama saya konser ya Sering nonton konser Sering nonton konser bareng-bareng Terus kita Ya We Apa Kita tuh We treat each other Like we treat ourselves Kita Kita Memperlakukan orang Seperti orang lain Seperti kita Memperlakukan diri kita sendiri Memperlakukan diri kita sendiri Iya Betul Karena Sebagai orang Indonesia Yang juga ideologi Pancasila ya Ideologi Pancasila Keadilan sosial bagi Sudolaket Indonesia Dan itu pun Ya harus kita Selalu Ngomongin Karena Kita gak tahu Apa yang dirasakan orang lain Kita gak tahu Apa yang mereka teralui Makanya Nah Alhamdulillah Dengan acara Misal acara-acara lain ya Di acara-acara Maupun Acara Kimsa Maupun acara yang bukan di Kimsa Ataupun acara-acara di luar sana Yang mengrayakan kesehatan itu sangat Harus kita Lihat nih Kalau kita lihat Terus kita ikuti Nah Jadinya ya Sekarang Kalau Pengalamannya nih Jadi kan tadi udah lumayan cukup sih Pengalaman dari awal gitu Dari itu Udah sangat Mumpuni ya Mumpuni Mumpuni Udah Udah makan asem garam deh ya Asem garam kehidupan ya Asem garam kehidupan ya Asem garam kehidupan Wow Tadi Kak Ica juga bilang tentang komunitas nih Lingkungan apa sih yang harus kita Maintain untuk membuat diri kita lebih baik Lebih sehat Lingkungan apa yang harus kita cari Atau kita buat gitu Lingkungan yang Kalau menurut aku ya lingkungan yang Yang positif ya Maksudnya yang Gini deh Kalau kayak HIV Kayak narkoba juga Gitu kan Tentang narkoba dan HIV Enggak semua orang juga bisa terima kan Dulu gitu ya Tapi Berjalannya waktu Para profesional memberikan penyuluhan Bahkan maksudnya yang Si Pecahan dunia Pecahan dunia sendiri Atau HIVnya sendiri Memberikan cerita Sehingga Memberikan Pelajaran dan jadi Kekuatan Nah itu Dari situlah yang Yang apa ya Maksudnya Vibes positifnya disitu Positive vibesnya Positive vibesnya Positive vibesnya disitu Sampai detik ini Enggak bosen-bosen Untuk Memberikan edukasi Memberikan Apa namanya Penyuluhan Memberikan kekuatan Terhadap Teman-teman Odif gitu Ya lewat situ sih Oh iya Jadi Untuk Buat Cari lingkungan yang Healthy ya Healthy Sehat dong Sehat banget dong Makanya tuh Kayak misalnya Kalau misalnya teman kalian Yang Tiba-tiba ngajak Yang aneh-aneh Mending kita stop dulu Iya Pokoknya Harus Apa namanya Kalau misalnya Kira-kira Udah gak Ini Apa namanya Gak baik Ya kita sebisa mungkin Untuk memberikan Vibes positif Tapi Kalau memang Gak ini Ya kita yang Cabut Jadi ada perbedaannya Have fun Sama Melakuin hal-hal Yang bener-bener Bahaya Bahagia 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 itu Beda tipis Gia dan bahagia itu Beda tipis Nah Tadi udah banyak Cerita-cerita yang Kak Ica sampaikan Nah Kira-kira apa sih Pesan untuk orang-orang Yang Mendiskriminasi Bendita Odif Pesannya 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 buat Apa namanya Masyarakat Yang melakukan Pencelaan lah Pencelaan Diskriminasi dan Stigma Stop Stop stigma dan Diskriminasi Sekarang Betul Stop Sekarang gak ada lagi Kita juga gak bisa sounding Terima gue dong Ini nih Gak bisa kayak gitu juga Yang ada yang bisa kita lakukan adalah Aku dari guru aku itu ya Yang dokter aku itu Aku diingatkan Yang bisa dilakukan apa Lakukan lah Jadi fokus sama Kesempatan Jadi jangan fokus sama Masalahnya Masalahnya Keluarga gue belum Tahu gue Odif Masalahnya Lingkungan kantor gue Belum tahu gue Odif Gitu Atau Terbentur di pengecekan Gak tau ya Ya kalau Aku kan alhamdulillah Bekerjanya di bidang narhoboran HIV Jadi Mereka Alhamdulillah gak masalah Tapi satu dua adalah Gitu ya Cuma ya Ya itu tadi Kita bisa lakukan apa Ya lakukan Jadi gak fokus sama Apa namanya Si pencelaan Si pencelaan Apa si Energi negatif ini ya Ah dia kan ini Misalkan gitu ya Dulu aku pernah Emang dia bisa apa gitu ya Iya Iya Dia kan mantan pecandu Oda juga gitu ya Emang dia bisa gitu kan Nah cuma Tapi ya itu juga Dari situ jadi ujian juga Jadi bikin kekuatan gitu juga gitu Iya Tapi sekarang Kak Eca membuktikan loh Membuktikan orang pencelaan itu Dengan memberikan Achievement yang lebih besar loh Itu achievement Oh kan capek Shay Bener banget Jadi fokusnya pokoknya Ingat dari Guru pemimpin aku gitu Fokus dengan Apa yang lo bisa lakukan Dan memang Ya udah itu bidang lo Atau bahkan Mungkin lo bisa explore yang lain Silahkan selama itu positif Why not gitu Why not gitu Bener-bener Mendingan gitu Daripada Mikiran yang negatif Atau Yang negatif-negatif itu lah gitu Harus punya tips and trick yang gitu Betul banget Jadi ya Fokus pada diri sendiri Not fokus pada orang lain Iya bener Fokus pada diri kita sendiri Dan tidak fokus pada orang-orang yang Sangat tidak signifikan lah keberadaannya pada diri kita Karena yang penting tuh Keberadaan diri kita ya Sama apa yang kita kembalikan pada komunitas kita Iya kan Karena kalo bukan kita siapa lagi kan Betul banget Kayak misalkan kayak aku di lingkungan keluarga aku Sebisa mungkin Ya pasti Kumpul-kumpul keluarga Ya kalo aku candu gitu udah tau Kalo untuk odifnya mungkin 1-2 gitu kan Hmm Nah kalo di aku pribadi Kalo mereka nanya langsung sama aku Aku akan konfirmasi gitu ya Tapi kalo mereka masih nanya-nanya Ya itu aku juga gak perlu pikirin Udah Ini tau gak ya status gue odif atau enggak gitu Gitu sih Tidak apa? Tidak melakukan Tidak apa? Tidak ya Tetap fokus sama yang penting gitu Fokus aja ya Fokus aja ya Gak mau ngabis dengan diri yang main gak penting Iya bener banget Jujurnya Walaupun aku masih Terang Dan pasti semua orang juga pasti Temen-temen juga pasti Ada waktunya kayak Kita tuh Saking dengerinnya Orang-orang Terus jadi capek sendiri Tapi ketika kita Tutup linga Mengenangkan orang lain yang Bener-bener negatif ya Jadi ada bedanya Feedback Feedback yang Positif dan feedback yang Negatif Ya Jadi kita mendengarkan feedback Positif Pastinya kita Building ourself up Iya Menata diri kembali diri kita Untuk berbaik Tapi kalo kita dengerin feedback Negatif Ya kita Jatuhin diri kita sendiri dong Bener Jadi ya Pilihannya tuh bukan orang lain Tapi diri kita sendiri Betul Setuju Setuju 1970 Apa yang terakhir Sini ada juta juga Kita harus memulai ada kayak untuk jadi muslim dokter kita harus memulai semuanya dengan bismillah dan mengakhiri semua dan alhamdulillah itu deh, ini banget banget ininya, apa namanya mantap, Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Masya Allah, Masya Allah tadi kan tadi waktu pembukaan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nah, sekarang kita bagian segmen terakhirnya untuk para untuk teman-teman odifanya deh Yuta, apa sih motivasi yang bisa Kak Ica berikan? motivasi buat teman-teman odif tetap semangat tetap apa, tetap minum obat jangan sampai putus obat, karena kalau putus obat yang rugi kita sendiri gitu karena aku banyak kasus teman-teman yang putus obat, kemudian dia harus ulang lagi dari nol dia harus cek pemeriksaan lab itu kan nggak murah ya gitu benar ya bersyukur teman-teman yang punya BPJS jadi bisa dibantu dengan pelayanan kesehatan itu tapi kalau nggak kan semua ada nominal di situ nah, jadi sayang waktu juga jadi buat aku yang bisa semangatin kita tuh ya diri kita sendiri gitu, kalau aku sih kayak gitu jadi terus semangat minum vitamin vitamin, jadi selalu teman-teman yang lain untuk selalu jaga diri dan ikuti apa yang telah diberikan oleh pelayan kesehatan iya betul karena obat yang ARV itu obat yang sangat berharga karena kan ada juga tahun berapa gitu ARV sempat habis ya kalau ARV habis sih itu nggak sering cuma ada beberapa waktu misalkan aku bersyukurnya aku dilayan kesehatan pemerintah ya di pusat gitu di pusat pun aja kadang nanti kita suka dengar obat, salah satu obat gitu misalkan ada yang mau habis gitu tapi ya kalau aku ya tetap positif sih mungkin ada kekhawatiran dikit tapi aku beneran lagi mindset aku tetap positive thinking bahwa ya nggak mungkin doang pemerintah nggak menelantarkan kita gitu ya pasti mereka akan cari caranya bagaimana gitu kan pokoknya ya tetap yakin tetap positive thinking gitu kalau isu-isu obat-obat itu ya ada kadang-kadang gitu tapi ya jangan termakan gosip ya jangan termakan gosip juga terus kalau aku bersyukurnya di tempat layanan aku dokter-dokternya juga bisa kita ajak share bukan sharing apa profesional negosiasi negosiasi yang positif maksudnya misalkan kan kita ada waktu-waktu tertentu kita harus ambil medical check up gitu jadi kadang-kadang ada yang di cover sama PPJ sedang gana kalau enggak kan kita harus pakai dana sendiri kalau dana nya lagi nggak ada dok ini boleh ganti aja ini 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 boho kayak dilihat masih oke ya udah nggak masalah kayak gitu gitu terus kalau ada apa-apa ya cepat komunikasikan sama dokternya gitu nggak usah malu banyak dokter dan temen-temen sesama audit karena temen-temen sama audit kan untuk sharing pengalaman kan oh iya waktu itu gue pernah juga tuh ngalamin kayak gitu yang gue lakukan adalah ini gitu kalau dokter kan prosedurnya maksudnya ada prosedur lo ya ikutin step by stepnya step by stepnya harus jelas gitu gitu aja sih yang selama ini aku lakukan ikutin para dokter dengan temen-temen yang positif diambil yang nggak dibuat yang kalau nggak ya positif diambil yang nggak positif ya sudah lah ya sudah lah ditinggalkan aja Alhamdulillah wow banyak banget informasi dan banyak banget kita yang kita dapetin loh jujur bener 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 jujur ya aku 17 tahun ya sebenarnya dari aku kecil walaupun aku sering ngikutin berita-berita kan masih kecil lah otaknya masih belum berkembang kan ya terus sekarang waktu masuk ke jenjang pula tuh kayak oh iya iya memang dampaknya tuh sebesar itu dan dari sesuatu hal yang sangat menakutkan itu semakin menakutkan kalau kita informasi salah iya dan semakin bener dan kedidaktahuan itu mencukup menakutkan untuk semua munisia nah betul nah alhamdulillah makanya tuh mungkin ya salah satu adanya acara podcast ini biarkannya tahu nih we bring our own perspective iya bahwa kan dari kemarin kan perspektif dari profesional tapi kan kita belum mencari tahu ada perspektif dari para audience sendiri bahwa kita ini manusia loh kita ini manusia dan kemanusia itu pasti mau banget tetap include untuk include dan alhamdulillah sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan berkembangnya segala hal itu kita sekarang mulai bisa menjalani hidup dengan lebih asik lah gitu ya lebih asik lagi sesuai betul tapi kalau ngomong perspektif ya secara pandang audio sendiri aja juga karena banyak berbeda-beda kan tapi intinya semuanya ke arah yang positif gitu ya kalau edukasi sekarang jamannya digital gini dimanapun teman-teman bisa reach out gimana aja tentang HIV AIDS bisa ada informasi iya nah tapi harus pintar juga tuh milih milamili milamili pilah-pili apa sih bahasanya iya sebenernya pilah-pilah ya pilah-pilah mempilah informasi yang benar dan informasi yang salah iya betul jangan sampai informasi yang salah kalian malah mengiratakan teman kalian sendiri betul banget oke Alhamdulillah mungkin udah waktunya ya waktunya benar-benar sih sebenernya oh iya nah aslinya sih kita pengen nanya-nanya lagi tapi dikarenakan waktu ya Kak Ica ya mohon maaf banget dan tapi terima kasih banget sama-sama terima kasih banget teman-teman sudah mendengarkan sharing saya semoga apa namanya bisa bermanfaat dan kita doanya supaya saya bisa terus melanjutkan hidup amin terima kasih Kak Ica ya teman-teman selesai saya kasih contohnya kan kalau orang-orang tempat datang sama orang HIV tapi kalau pegangan tangan itu iya it's okay iya bener-bener ini langsung praktek ya bener iya jangan takut tidak terkenal lewat sentuhan fisik iya kita kalau untuk para apa semukrim boleh peluk-pelukan boleh jalan boleh it's okay alright it's okay it's okay lah pokoknya ada 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 beberapa apa namanya ada beberapa nggak 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 langsung apa oh HIV bisa tertular lewat sentuhan fisik atau pakai toilet barang atau pakai personal item gitu ya kalau personal item kan itu udah culture ya maksudnya ya seharusnya seharusnya emang gaid aja nggak bertukar-tukaran gitu ya kayak gitu yang jelas lewat kembangan seksual darah cairan cairan tubuh makanya Alhamdulillah Alhamdulillah kita semua masih bisa disini semoga kalau ada acara lagi mungkin nanti kalau invite ke Ica nggak apa-apa ya oh amin insya Allah bisa bantu terima kasih karena kira-kira nih ada sih katanya tuh ada isi-isi ya bisik-bisik demi bisik ya kata-kata kita mau buat acara lagi nih ya gimana halo gimana oke bisa ke tempat lah ya oh iya oh harus keep secret ya jadi kalian perhatiin aja instagram kimsa yarsi apa ngomong sama kimsa indonesia sama kimsa indonesia jadinya kita akan ada acara ini ada sebuah acara yang besar kalian harus ikut ya teman-teman semua oke sekian dari saya ibramisa kembali dan ica alhamdulillah terjadi pokari podcast kimsa yarsi saya tutup dengan baca alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum atau wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babai bay bay So in favoring medical students, improving nations.